Intro Hadirin perlu kita camkan masalah nafkah bukan masalah banting ngebanting tulang masalah nafkah masalah taqwa wa man yattakillah ya ja'allahu makhraja wa irzuku min haitulah tasif barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan riski dari arah yang tidak ia duga-duga Nabi bersabda dalam hadis tirmi ini kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya maka Allah akan berikan kalian riski sebagaimana Allah memberikan riski kepada sekor burung burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari Nabi katakan burung pulangnya sore bukan jam 12 malam ada burung pulang jam 12 malam? enggak burung pulang sore dan kenyang dan bawa riski buat anak-anaknya keberkahan hadirin ini bukan bukan kuantitas berapa lama kita bekerja tapi kualitas iman dan taqwa kita dan ikhtiar yang maksimal ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam sampai jam 2 malam lalu weekend kita pakai untuk nama-namba atau cari sambingan sehingga kita lupa ngaji kita lupa belajar kita lupa ibadah ini enggak berkah ingat burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore pulang sore makanya hadisnya pulang sore dalam kondisi tenang kenyang dan bisa kasih buat anak-anak berkah soalnya karena taqwa karena ikhtiar karena burung enggak maksiat karena burung enggak nipu orang gitu loh karena burung berdikir kepada Allah setiap binatang berdikir apa enggak kepada Allah berdikir kita lupa zikir lupa ngaji akhirnya kita diperbudak oleh dunia hadirin Allah kasih kita 168 jam per pekan masa enggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama sesibuk itukah kita 168 jam 2 jam aja enggak punya waktu oh sibuk banget kita Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya Nabi itu Rasul umatnya banyak lalu kepala negara lalu pemegang kunci Baitul Mal Menteri Keuangan lalu yang berikutnya Panglima Perang kalau bahasa kita Panglima TNI itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril kita presiden bukan menteri bukan Panglima TNI bukan enggak sempat belajar subhanallah ini nyari apa sih dalam hidup Nabi isri 9 kita isri 1 dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji jadi ini gimana sih ini ini bukan bukan nyari ini diperbudak dunia ini ada yang salah dalam hidup kita enggak bisa demikian dan semakin kita diperbudak dunia semakin sengsara makanya sebagian orang ulama dulu itu cari nafkanya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis Syekh Albani itu kan tukang jam dan beliau enggak kerja setiap hari dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam selesai tutup kokoh baca belajar dan seterusnya keberkahan ini yang hilang maka yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW 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 Nabi SAW